Karam gigi Karam gigi bisa sangat mengganggu apalagi untuk ibu hamil. Keberadaan karam gigi tidak boleh dibiarkan, karena ternyata bisa sangat berbahaya. Jika ibu hamil memiliki karam gigi, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Bahaya karam gigi pada ibu hamil umumnya, karam gigi yang terjadi pada ibu hamil karena radang gusi yang disebabkan imunitas yang menurun. Radang gusi ini bisa berbahaya dan menimbulkan pendarahan pada gusi terus-menerus, sehingga ibu hamil sangat berisiko mengalami anemia. Selain itu, ibu hamil juga akan berisiko memiliki bayi permatur hingga keguguran akibat radang gusi yang infeksi akibat dari karam pada gigi. Keguguran bisa terjadi pada ibu hamil di trimester pertama, sedangkan di atas trimester pertama bisa kelahiran permatur. Karam gigi adalah bentuk dari kondisi gigi yang kurang sehat. Bakteri yang ada di gigi dan mulut bisa sangat berpengaruh pada kesehatan janin. Kuman tersebut mampu merusak gigi dan masuk ke pembuluh darah sehingga kuman akan mampu merusak pembentukan gigi dan gusi janin. Perayawatan gigi ibu hamil untuk menjaga kesehatan gigi pada ibu hamil, ini hal yang boleh dilakukan di setiap trimesternya. Trimester 1, perawatan gigi yang boleh dilakukan adalah horol higiene, pembersihan karam gigi dan tindakan darurat. Trimester 2, pembersihan karam gigi dan kurtase sakugusi, perawatan saluran akar gigi, penambalan gigi dan pencabutan gigi. Perayawatan gigi ini tentu harus diikuti konsultasi pada dokter kandungan dan gigi Anda sehingga tetap aman untuk janin trimester 3. Saat kehamilan memasuki trimester 3, sebaiknya tidak melakukan perawatan gigi hingga 3 minggu sebelum melahirkan kecuali darurat. Bagi ibu hamil ada perawatan gigi yang bisa dilakukan, seperti kontrol plak gigi dengan menyikat gigi rutin 2 kali sehari, menggunakan benang gigi minimal 1x sehari, menggunakan obat kumur yang direkomendasikan dokter hingga pembersihan karam gigi. Bagi oleh dokter gigi melakukan kunjungan ke dokter gigi untuk mendapatkan saran dan perawatan khusus untuk ibu hamil melakukan rontgen gigi untuk melihat lebih jauh kondisi kesehatan mulut dan gigi harus selektif memilih obat-obatan. Untuk itu, cek kesehatan gigi dan bersihkan karam gigi di klinik gigi terpercaya. Anda bisa dapatkan banyak pilihan klinik gigi terpercaya dilakukan dengan berbagai pilihan jenis perawatan mulai dari secaling atau pembersihan karang gigi hingga penambalan gigi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!